Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya Aqua, sebuah produsen air mineral minuman kemasan terbesar di Indonesia. Namun, sebelum kita mulai kisahnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sejarah Aqua dimulai pada tahun 1973 oleh Tirta Otomo. Pria kelahiran Wonosobo 9 Maret 1930 ini sebelumnya bekerja di Pertamina. Ide untuk membuat air mineral kemasan muncul ketika ia ditugaskan untuk menjamu tamu dari luar negeri. Beberapa tamu mengeluhkan soal kualitas air minum yang disediakan oleh perusahaan, bahkan tidak sedikit diantaranya mengalami sakit perut. Nah, dari situlah Tirta melihat adanya peluang untuk memulai usaha air minuman dalam kemasan yang pada saat itu belum ada di Indonesia. Untuk memulai bisnisnya, Tirta Otomo mendirikan pabrik pertamanya di Pondok Ungu, Bekasi di tahun 1973 dengan nama Golden Mississippi. Setahun setelah berdiri, Tirta Otomo memperkenalkan produksi pertama Aqua yang diluncurkan dalam bentuk kemasan botol kaca 950 ml yang dijual seharga Rp75 per botolnya. Harga tersebut tergolong mahal dan hampir dua kali lipat harga bensin yang ketika itu bernilai Rp46. Awalnya orang sinis dengan ide menjual air minuman dalam kemasan botol. Namun Tirta Otomo yakin pada masa yang akan datang, Indonesia akan kekurangan air bersih yang siap untuk diminum. Sehingga idenya ini terus dilanjutkan dan tidak memikirkan komentar sinis orang-orang. Pada awalnya, market Aqua adalah orang-orang asing yang ada di Indonesia karena mereka yakin air kemasan lebih steril dan aman daripada air tanah dan air PDAM. Pemilihan nama Aqua itu sendiri didasari atas usulan konsultan bisnis Tirta Otomo, yaitu Eulindra Lim. Awalnya, merek air minum ini bernama Puritas. Namun akhirnya diubah menjadi Aqua karena dianggap lebih cocok untuk mencerminkan produk perusahaan. Ketika pertama kali diluncurkan, produk Aqua tidak laku di pasaran, ditandai dengan rendahnya tingkat permintaan masyarakat akan produk Aqua. Karena selain mahal, masyarakat lokal masih menggunakan air tanah rebusan untuk diminum. Produk air minum kemasan ini menemukan momentumnya pada saat yang tepat. Pada periode tahun 1970-an, banyak pekerja kontraktor asing dari Hyundai Korea Selatan yang mengerjakan proyek Tol Jogorawi. Pekerja-pekerja asing tersebut merupakan salah satu pelanggan pertama Aqua. Kebiasaan meminum air kemasan di tengah pengerjaan proyek tersebut rupanya menular kepada pekerja lokal Indonesia. Kemudian pada tahun 1982, Aqua mulai mengganti bahan baku air yang semula berasal dari sumur bor ke mata air pegunungan yang mengalir sendiri. Karena dianggap mengandung komposisi mineral alami yang kaya nutrisi seperti kalsium, magnesium, potasium, jad besi, dan sodium. Seiring produk Aqua yang semakin meluas di tanah air, pada tahun 1984, Aqua kemudian membangun pabrik kedua di Pandan Malang untuk menyasar pangsa pasar di Jawa Timur. Kemudian setahun setelahnya, Aqua mulai memperkenalkan kemasan yang lebih kecil, yaitu 220 ml yang berbentuk gelas plastik. Produk ini mulai diperkenalkan ke setiap toko, warung, ataupun penjual lainnya di pasaran Indonesia. Popularitas Aqua semakin meningkat ketika perusahaan menjadi sponsor dalam acara pekan olahraga nasional dan berhasil membuat Aqua menjadi booming di masyarakat Indonesia. Sayangnya, belum sempat menikmati puncak kesuksesan Aqua, Tirto Otomo meninggal dunia pada usianya yang ke-64 tahun pada tanggal 16 Maret 1994. Sepeninggalnya, perusahaan sedikit mengalami krisis kepemimpinan. Pihak manajemen berpikir bahwa mereka membutuhkan sosok yang kuat dalam memimpin Aqua di masa depan. Untuk itu, di tahun 1998, perusahaan multinasional asal Perancis, yaitu Danone, mengaku cisi mayoritas saham PT Aqua Golden Mississippi. Dua tahun setelahnya, Aqua Group secara resmi mencantumkan logo Danone pada seluruh produk Aqua. Perusahaan juga meresmikan pabrik baru yang terletak di Klaten yang merupakan pabrik Aqua yang ke-13. Hingga kini, Aqua Group telah mengoperasikan 21 pabrik yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Produk Aqua kini tersedia dalam beberapa ukuran seperti 330 ml, 450 ml, 600 ml, 750 ml, 1500 ml, serta kemasan gelas plastik ukuran 240 ml dan kemasan galon 19 liter. Dengan pencapaian Aqua saat ini, Tirta Otomo telah berhasil mewujudkan mimpinya untuk membuat Aqua dikenal dan menjadi perusahaan air mineral kemasan terbesar di Indonesia. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye! Terima kasih telah menonton!